Intro 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 Hi, welcome and welcome back Hari ini gue beneran rekamnya pake kamera Beneran guys, ada yang jagain juga di belakang kamera Tapi gue mulai khawatir juga sih Karena kemarin tuh gue udah mulai jerawatan lagi Terus di beberapa bagian tuh ada bagian yang kering Sampai ngelupas-ngelupas gitu loh Kesel banget gue makanya Tapi untungnya si Scarlett baru aja ngeluarin masker Dan itu adalah si Herbalism Magward Mask Dan juga si Seriously Shooting and Hydrating Gel Nah untuk si Herbalism Magward Mask ini Dia ada kandungan Magward Terus ada juga kandungan Chlorophylline Dan juga Allantoin Jadi ini ngebantu banget buat bisa meredakan peradangan pada jerawat kalian Nah dia juga ada kandungan Aisinamide Green Tea dan juga bambu carkolnya Yang bisa membantu buat membersihkan pori-pori Dan juga mengontrol kadar minyak di wajah kalian Terus untuk si varian Herbalism Magward Mask ini Dia tuh ada kayak bulir-bulirnya gitu Tapi dia cuma dikit gak banyak Terus kecil-kecil banget Jadi kalau kalian pakai kemuka itu bisa sekalian Buat ekspoliasi tapi gak terlalu kasar jatuhnya Asal jangan digosok-gosok kuat-kuat ya Pelan-pelan aja pakenya pas bilas gitu Nah kalau untuk varian si Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask ini Dia ada kandungan Terus juga ada kandungan tujuh macam buah beris yang kalau kalian pakai masker ini tuh udah pasti muka kalian jadi enak banget Kerasa seger terus kayak kenyal-kenyal gitu loh Terus si tujuh macam buah beris yang ada di dalam masker ini juga bisa membantu buat menangkal radikal bebas dan juga berfungsi sebagai anti-aging Mantep gak tuh? Sebelum kalian pakai maskernya kalian harus pastiin muka kalian bersih dulu Nah kalau gue, gue pakainya si Brightening Facial Wash dari Scarlet ini Ini tinggal dikit lagi sih udah mau habis gue harus beli lagi Kalau udah kalian harus pastiin muka kalian bener-bener kering dulu Nah setelah itu kalian baru bisa pakai maskernya Nah si masker ini tuh dia ada spatula bawaannya jadi yang pasti bakal lebih hijenis Yang serunya dari masker ini tuh kalian bisa combine sesuai dengan kebutuhan kalian Jadi misalnya nih kayak gue, gue pakai yang si Herbalism Magward Mask ini di daerah T-Zone Yang banyak jerawat dan banyak apa ya, pori-pori besarnya gitu kan Terus si Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask ini gue taruh di bagian pipi, di bagian yang agak-agak kering gitu Jadi kalian bisa combine masker ini sesuai dengan kebutuhan kalian aja gitu Kalau udah kalian diemini 15 menit terus dibilas Ini tuh tipe maskernya bukan yang kalau udah kering jadi keras gitu loh Jadi dia tuh kan gel mask Terus yang ini juga dia gak mengeras gitu loh Tetep basah gitu Jadi kalian gampang banget buat bilasnya Asli muka gue tuh langsung berasa seger banget setelah pakai ini Berasa banget bersihnya Ya pokoknya kalian harus cobain deh Kalau mau coba kalian tinggal cek aja di description box Gue udah taruh langsung mengolingnya Langsung di cek out Eh tapi lanjut dulu videonya deh Oke seperti di judulnya kali ini kita bakal membedah isi lemari gue Apa kita jadikan segmen baru aja kali ya di youtube channel ini Gimana? Comment di bawah Dan untuk di video kali ini kita bakal bedah brand-brand Jepang yang gue punya ya Nah brand-brand Jepang yang gue punya ini jadi salah satu landasan style gue Ketika manggung terutama gitu loh Jadi yang buat nanyain outfit-outfit manggung gue Kalian bisa lihat video ini karena di dalam video ini ada salah satu celana Yang pernah gue pakai buat manggung Nah karena gue tuh pengen ngasih tau secara detail banget ke kalian Tentang baju-baju yang gue punya Gapapa kan kalo kita bagi video ini ke beberapa bagian Ya kan? Gapapa kan? Oke? Setuju ya? Oke Nah dan biar gak ada yang kelewat Biar gue bisa nunjukin semuanya Gue bagi video ini per brand ya berarti ya Oh iya fashion item yang gue punya kali ini Itu tuh rata-rata keluaran di atas tahun 2015 gitu lah Karena dompet gue belum mencukupi buat beli yang baru Makanya kalian liatin video gue biar gue bisa dapet duit dari Youtube ya kan Terus beli lagi yang baru Terus gue tunjukin ke kalian Setuju? Oke untuk brand yang pertama gue punya dari Sexpot Revenge Ini tuh salah satu brand yang jadi favorit gue banget gitu Si Sexpot ini tuh gayanya lebih kayak apa ya? Punk? Gitu ya? Iya punk gak ya? Masuk gak ya? Kayak gitu lah pokoknya Jadi dia tuh identiknya sama pattern-pattern yang abstrak Sama rantai-rantai gitu kan Nah kalau produk yang sekarang-sekarang itu Gue perhatiin Dia lebih simple Lebih ke produk-produk oversize kayak gitu Nah kalau kalian tau celana-celana yang Tau gak sih yang kayak longgar-longgar Terus yang kayak semi-rock gitu Nah gue tuh pertama tau fashion yang kayak gitu tuh Dari si Sexpot ini Yang pertama itu adalah si jaket hoodie-nya Yang paling simple ya Nah gue tuh ya tiap gue liat harga-harga dari Brand-brand ini tuh ya Dari brand-brand Jepang tuh gue suka ngedumel sendiri gitu loh Kok jaket doang mahal banget gitu kan Tapi ternyata setelah gue punya Gue baru paham gitu Karena dia tuh bahannya tebel banget tau gak sih Jadi bahannya tuh kayak bahan apa ya? Lu berasa kayak pake jas tebelnya tuh Tapi bahannya kaos Gimana sih? Ngerti kan? Ngerti kan? Jadi ini tuh tebel banget jaketnya gitu Hoodie-nya tuh tebel banget Gue kemarin sempet iseng nimbang kan Itu berarti 800 gram jaketnya doang Hampir 1 kilo gitu Saking tebelnya ya Kebayang kan ini tuh kalo gue pake di Bandung ya Pas lagi dingin-dinginnya itu auto anget banget Jadi dia tuh bahannya 65% polyester Terus 35% katun Nah untuk bagian dalamnya tuh Di jaket ini tuh kayak bahan-bahan sweater gitu loh Jadi makanya bisa bikin anget banget gitu loh Terus di bagian kiri dan kanannya ada saku Yang lumayan gede lah Lumayan gede bisa naruh handphone dan segala macem Nah yang gue suka lagi nih Selain dari tebel dan nyamannya ini gitu Itu tuh kancingnya banyak Jadi kalian bisa variasiin pemakaiannya sesuai keinginan kalian gitu Jadi gak akan pernah bosan kalo pake jaket ini gitu loh Nah untuk style-nya kalian bisa buka aja kayak gini Jadi gak usah dikancingin atau diresletingin sama sekali Untuk yang kedua kalian bisa kancingin di bagian bawahnya Yang ketiga kalian bisa kancingin di bagian tengahnya juga Yang keempat kalian bisa kancingin bagian kanannya ke bagian kiri luar Yang kelima kalian bisa kancingin yang di atas tadi ke bagian kiri dalem Terus kalian bisa resletingin setengah kayak gini Atau diresletingin semuanya Gak akan bosan kan? Nah untuk fashion item yang kedua dari sexpot Gue punya celananya Ini tuh pernah gue pake buat manggung tahun 2014 Apa ya kalo gak salah? Ntar gue cari fotonya Gue liatin kalo ada disini ya Cuman ya karena kan covid ya Gue di rumah terus Terus berat badan gue naik Jadi celananya itu udah gak muat deh gue sekarang Muat Cuman kalo gue duduk Si bagian kancingnya itu kan bukan kancing yang dikaitin gitu ya Kancing yang cuman dicetekin gitu Jadi pas gue duduk pasti langsung lepas Makanya gue mau diliat dulu sekarang biar bisa pake ini lagi lah Yang gue suka dari celana ini tuh ya Si rumbai-rumbainnya ini loh Gue gak tau apa namanya Tapi Ini tuh keren banget Jadi si celananya ini kan bahan jeans tebel gitu ya Terus jadi si bagian rumbai-rumbainya ini tuh kayak Dia bahan blue drew gitu Terus ada motif leopardnya Tapi bukan sembarang motif leopard Kalo kalian zoom kalian perhatiin gitu baik-baik ya Ini tuh kayak ada apa ya Motif-motif Motif sih Lebih kayak tekstur retak-retaknya gitu Makanya keren banget Gue suka banget ya ini Dan besi-besian yang dipake di celana ini juga berat banget Jadi kayak Mewahnya berasa banget lah Mahalnya itu berasa di celana ini tuh Dan karena ada kait-kaitnya gitu Jadi si rumbai ini tuh bisa dilepas kalo mau dicuci Jadi gue biasanya Sebelum gue cuci gue lepas dulu Terus si rumbainya ini gue rendem aja Terus baru celananya gue masukin ke mesin cuci Tapi itu juga ternyata salah Karena Di celananya ini kan ada sedikit si motif-motif leopard ini ya Karena gue masukin mesin cuci Jadi luntur malah si motifnya gitu Makanya mending di rendem aja gitu Semuanya jangan ada yang dimasukin ke mesin cuci gitu Nah untuk fashion item yang terakhir di video kali ini Gue punya dari brand lain yaitu Deorart Deorart ini jadi salah satu brand favorit gue juga sih Setelah si sexpot tadi Sebenernya gue punya dua yang Deorart itu Yang satu sih yang mau gue tunjukin ini Yang kedua kaosnya Cuman kaosnya tuh udah blel gitu loh Udah saking lamanya gitu Jadi gue pake buat baju tidur aja Nah kalo Deorart ya Yang dulu gue tau Dia tuh lebih kayak Apa ya Jadi Per kaos-kaosannya mereka itu Gambarnya biasanya kayak gambar rabbit Gambar kelinci Gambar teddy bear Tapi yang Yang agak punk gitu loh Yang agak metalan Yang agak gotik gitu Terus kadang-kadang dia punya hoodie yang ada nekomiminya Kayak gitu-gitulah Cuman kalo sekarang Dia mainnya sama sih Kayaknya lagi musimnya mungkin gitu kali ya Kalo gue perhatiin si Deorart ini Dia lebih ke oversize juga Tapi si Motif-motif dari kaos Jacket dan segala macemnya itu Jadi ciri khas mereka Kalian harus liatin nanti produk-produknya Gue terus di link di bawah kok Tenang Nah dan ini dia Passion item yang gue punya dari Deorart Ini tuh jaketnya sebenernya kegedean nih gue Gue tuh ya Kalo pake jaket Itu lingkar dada 90 aja udah longgar gitu Dan ini tuh lingkar dada 110 gitu Oversize banget gitu Tapi ya karena Lucu gitu ya Udah lah kita ambil aja gitu kan Jaket ini tuh ya Bahannya jeans tebel Warna hitam pekat Terus berat juga Terus yang bikin mewah banget Dan yang paling gue suka tuh adalah Si dalemannya Dalemannya itu kayak warna merah Jadi kayak itu merah vampir banget gitu kan Terus dia ada Apa ya? Motif jahitannya gitu Di bagian yang merahnya tuh Terus ada paddingnya Ada paddingnya Tapi tipis banget Jadi empuk gitu loh Jadi empuk terus anget gitu Nah untuk si resletingnya ini Kalian bisa disletingin Sampai atas Sampai atas banget Sampai leher itu Sampai ujung Ujung ke ujung lah pokoknya Jadi ini buat yang Cuaca yang lagi dingin banget Yang lagi berangin banget Ini cocok banget buat dipake Dan pastinya kalo kalian pake buat manggung Juga keren banget ini Weh Pasti Nah untuk detailnya Dia sakunya tuh gede Gede banget Gitu kan Terus Dia ada sabuknya juga Di bagian pinggang Jadi walaupun ini Di gue kegedean Gue bisa tarik aja Sampai Biar pas gitu Di badan gue gitu Nah dan detail-detail si mata itik Mata itiknya ini Si tali-talian Mata itiknya itu Dia Gak terlalu banyak Jadi tetep ngasih aksen Tapi gak terlalu rame gitu Jadi Kalo kalian pake baju yang Kayak gue gini Yang rame banget gini Dia gak akan terlalu Kelihatan Penuh banget gitu Terus kalo kalian pake Aksesoris yang kayak gini juga nih Yang per layer-layer Ampe banyak juga gitu Ini by the way Punya lusku story ya Di cek linknya di bawah oke Ya pokoknya Kalo kalian pake aksesoris yang banyak Yang numpuk-numpuk juga Jadi gak akan terlalu keliatan Penuh gitu Masih tetep bisa keliatan Balance gitu Iya Itu dia kayaknya Video buat hari ini Gimana Kalian Merasa ini video bermanfaat gak sih Kalo iya Dan kalian mau part 2 nya Coba langsung di Komen aja di bawah Nanti gue bakal bikinin lagi Gue bakal liatin lagi Karena masih lumayan banyak Fashion item gue Dari brand-brand Jepang Yang ada dalam lemari gue gitu Iya Itu dia video untuk kali ini Terima kasih udah nonton Sampai akhir Sampai ketemu di video berikutnya Itulah Dishita Bye-bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati